Oi guys, selamat datang ke dalam channel gue, gue Steven Bioner dari channel Bodo Builder Dan di kesempatan yang kali ini gue bahas soal suplementasi kreatin Oke, jadi untuk sekedar background, mungkin saat kita pertama kali mulai fitness Kita bertanya, oh apa sih yang bisa bikin progres kita lebih cepet Atau kadang-kadang kita lewat toko fitness Kadang-kadang kita mikir, oh gue gak pake suplemen ini, badan gue tubuhnya jadi lebih lama Atau malah kadang-kadang kita pikir, oh orang itu pake susu nih, makanya badannya jadi lebih cepet tumbuhnya Enggak guys, itu semua adalah cara pikir yang salah Suplemen hanya membantu sebagian kecil guys, karena apa? Karena fitness itu adalah sebuah investasi Istilahnya adalah seperti saat kita latihan, kita masukin koin ke dalam badan kita Dan semakin lama, seiring berjalannya waktu, koin di badan kita itu makin banyak Dan kita bisa liat hasilnya, seperti badan kita tambah gede, kita tambah kuat Kayak gitu guys Jadi jangan pikir, kalo lu gak pake suplemen, lu jadi lama tumbuhnya Atau lu pake suplemen, lu malah jadi cepet, gak ada, itu semua bohong Gue ada banyak keluar duit buat beli-beli suplemen yang gak guna Gue cuma ngasih tau lo orang, biar lo orang gak mengulangi kesalahan gue Buang-buang duit di bareng-bareng yang gak berguna seperti itu Ada yang bikin cepet, tapi bukan suplemen Yaitu adalah steroid Dan jangan salah, steroid pun kalo lu pakenya gak bener Lu latihan yang gak keras, maka lu gak dijaga Yang ada malah badan lu hancur Dan gak ada hasilnya juga ke badan lu Jadi jangan sekali-sekali menghina yang pake steroid Karena yang pake steroid itu juga butuh dedikasi tinggi dan kerja keras Mereka yang mau lagi ke tingkat yang lebih tinggi Jangan sekali-sekali lu katain mereka Oke, jadi di yang kali ini Gue mau bahas tentang suplementasi kreatin Jadi kreatin ini yang saat ini Itu adalah suplemen yang sudah terbukti Yang udah banyak dicek ilmiah Kalo dia memang ada gunanya dan aman untuk digunakan Oke, gue mau bahas yang pertama itu adalah gunanya Gue bahas secara simple aja ya Jadi kreatin itu Dia membantu tubuh kita memproduksi lebih banyak ATP Jadi lebih banyak energi Nah, energi yang lebih banyak itu Pas kita latihan nanti Itu akan lebih memperkuat kita Memperkuatnya seperti apa? Yaitu adalah pas kita latihan Kalo kita latihan gym kan kita banyak repetisi Kadang-kadang kita bisa lebih kuat Satu sampai tiga repetisi Loh, kok kecil banget satu sampai tiga repetisi? Ya memang karena itu guys Karena yang gue bilang tadi Suplemen itu Dia hanya membantu sedikit Sama Sama kayak kreatin Kreatin pun fungsinya cuma sedikit Yaitu nambahnya cuma satu sampai tiga repetisi Jangan Jangan ngira Oh, gue jadi lebih kuat Gue bisa nambah 20 kilo tiba-tiba Gak ada yang kayak gitu Itu bohong Nah, dengan kita bisa melakukan repetisi lebih banyak Otomatis stimulus yang diterima otot kita Itu lebih banyak Yang menyebabkan Badan kita Jadi Lebih cepat Tapi lebih cepatnya Ingat yang gue bilang tadi Satu sampai tiga repetisi Itu gak bisa ngalahin kerja keras kita Ngelakuin ratusan repetisi di gym Oke, jadi Masuk ke bagian penggunaan Di bagian kali ini Tolong kalian dengerin Dengan seksama Karena apa? Karena gue lihat Di pasar Indonesia Sekarang banyak Informasi cara menggunakan kreatin yang salah Yang ini menyebabkan kalian rugi Oke, gue jelasin dulu dari awal Jadi kreatin itu sebenernya ada di makanan biasa Seperti contohnya di daging sapi Dada ayam, salmon Dia sebenernya udah ada kreatin Nah, yang kita Badan kita butuhkan Dalam sehari itu Hanya tiga sampai lima gram Kreatin Satu skop kecil ini Udah cukup Satu hari Nah, untuk dapet Satu skop kecil ini aja Tanpa lo pake Suplementasi kreatin Bisa dengan cara natural Yaitu kayak gue bilang Contoh Dengan lo makan daging sapi Nah, di daging sapi ini Kreatinnya itu banyak Dia ada empat setengah gram Tapi Dalam satu kilo Jadi kalian bisa dapet lima gram kreatin Itu dalam Kalau lo mengkonsumsi Daging sapi satu kilo per hari Nah, itu kan banyak banget Dan mahal banget Itu bener-bener gak efektif Karena itu Adalah gunanya Lo menggunakan Suplementasi kreatin ini Kalau lo gak Banyak makan daging merah Oke, jadi gue langsung masuk Ke dalam cara penggunaan Nah, jadi Kreatin itu Sebelum dia berfungsi Dalam badan Dia butuh Badan kita Untuk mencapai level saturasi Level saturasi adalah Dengan badan kita Semuanya Ototototnya udah masuk Tuh kreatinnya Nah Untuk mencapai Level saturasi Itu ada dua cara ya Cara pertama Adalah dengan cara loading Cara kedua Adalah dengan cara non loading Jadi di cara loading pertama Itu lo butuh 20 gram per hari Dalam 7 hari Jadi 20 gram itu Setara dengan 4 scoop ini Dalam 7 hari itu Setiap hari Lo makan 4 scoop Terserah bagi Pagi siang malam Terserah kapan aja Nah, untuk non loading Itu Cukup 1 scoop Per hari Tapi Waktu Saturasinya adalah Satu bulan 30 hari Kalau misalnya loading Lo 7 hari Non loading 30 hari Jadi Beda di waktu aja Untuk buat kalian yang gak sabar Kalian bisa pakai Langsung Loading Tapi otomatis Dengan loading Lo udah konsumsi 150 gram Dari kreatin Karena apa 20 Dikali 7 Itu 140 Itu 7 hari Lo langsung habisin Nah, kalau non loading Dia butuh waktu lebih lama Tapi dia lebih hemat Karena apa Karena 5 gram 5 gram 5 gram Per hari Nah, sekarang Pas kalian udah mencapai level saturasi Itu cara penggunaannya Ya, seperti biasa Satu scoop per hari Cukup Gak usah lebih Dan Tolong Hindari Yang namanya Off cycle Kreatin ini Gue gak tau nih Sekarang di pasaran Indo Itu banyak informasi Yang menyarankan Kreatin Untuk di off cycle Itu gue gak tau Info dari mana Dan gak ada bukti ilmiahnya Juga yang penting Nyaranin Kalau dia itu butuh off cycle Karena apa Karena off cycle itu Bikin kalian rugi Sekarang Kalau misalnya Kalian udah mencapai level saturasi Itu kalian Kayak yang gue bilang tadi Kalian udah cukup Satu scoop aja Untuk maintenance Seperti biasa Kalau misalnya kalian off cycle Itu kalian kosongin lagi Badan kita Dari yang udah Tersaturasi tadi Yang udah kita loading Jadi di nolin lagi Kalau gak salah Dalam jangka waktu Dua minggu tuh Off cycle lah Kalau udah disuruh loading lagi Gila kan Itu Itu kalian udah rugi berapa Sekarang loading aja Kalian udah tau Butuh 140 gram per hari 140 gram itu banyak nih Yang gue punya aja nih 330 gram Kalian potong 130 itu udah Kepotong hampir setengah Itu kalian Buang-buang duit kan Jadi Gue tekanin lagi Sekali lagi Kalian gak butuh Yang namanya off cycle Jangan Kalau kalian udah Tersaturasi Cukup Satu scoop aja Dan kalau misal Kalian berhenti Minum kreatin Itu bisa dibilang Badan kalian Duk kosong lagi Kreatinnya Kalian butuh Badan kalian Untuk Tersaturasi lagi Ya kalian bisa Pake loading Atau non-loading Itu terserah kalian Makanya off cycle Itu bener-bener Kalian hindarin Off cycle Itu Bikin Malah bikin Boros aja Nah sekarang Kalian udah tau Cara penggunaannya Mungkin kalian nanya Oh Kreatin apa sih Yang bagus gue beli Kreatin apa sih Yang bagus Kreatin Semua Sama aja Kalian Cari aja Merk-merk yang jelas Jangan Jangan beli Merk-merk yang gak jelas Merk-merk yang memang Udah terdaftar Di BPOM Itu semua Kreatin itu sama aja Karena apa Karena bahan dasarnya Sama Dia itu Kreatin monohydrate Bahan dasarnya Kalo kalian gak percaya Gue disini pake merek Evolene Gue gak disponsorin ya Ini gue pake karena Menurut gue murah Disini kalian bisa liat Ingredientsnya Itu semua kreatin Dia bilang Kreat pure Kreatin monohydrate Itu semua sama aja Percaya gue sama aja Gak usah dibohongin Sama marketing Oke jadi Untuk kreatin ini Dia sangat Affordable Kenapa sangat Affordable Seperti yang Evolene punya ini Dia memberikan 330 gram Dengan harga 175 ribu Nah 175 ribu Itu bisa digunakan Sebanyak 66 kali Nah Jadi Hitungannya tuh Sehari Kalian cuma Butuh keluarin Sekitar 2600 Perak per hari Dan Kalian Mesti tau 2600 perak itu Hanya untuk Membantu latihan kita Nambah 1-3 repetisi Di satu gerakan Jadi Ya kalian bisa pikirin lah Itu worth it Atau gak buat kalian Kalau menurut gue Untuk yang pemula Yang memang Memang Pemula Tapi mau niat Kalian boleh pikirin Tapi kalau Memang kalian yang Cuma mau buat latihan Biasa-biasa aja Gak worth it Menurut gue Oke jadi Kayak yang gue bilang tadi Gue mau tekenin sekali lagi Semua kreatin Merk apapun itu Kalau dia memang Kreatin dan dia memang Perusahaan yang jelas Itu Semuanya sama aja Gak ada bedanya Karena disini Gue kasih Contoh itu kan Merk Evoline Gue juga kasih contoh yang lain Kalian bisa pake ANS Atau kalian juga bisa pake Merknya Optimum Nutrition Atau bisa juga pake Merknya Universal Lain-lain Itu Banyak Tapi Sama aja semua gunanya Jadi kalian gak usah pikirin Bener-bener Percaya sama gue Harganya beda Tapi Gunanya sama aja Jadi menurut gue Kalian cara aja Yang paling murah Tapi inget Merknya harus yang terbukti Jangan beli merk yang Abel-abel Karena merk yang Abel-abel Takutnya Kreatinnya palsu kan Oke jadi Sekarang kalian Udah tau gunanya Cara pakenya Juga kreatin apa Yang mau kalian beli Sekarang Mungkin kalian ada Pertanyaan Oh Gue tau dari mana Kalau badan gue Sudah tersaturasi Oke jadi Yang mesti kalian tau Adalah Kreatin ini Karena dia menambah ATP Dia itu menambah Jumlah air Di dalam badan kita Nah Tapi kalian Nggak usah takut Kelihatan basah Karena apa Karena Air yang diikat Dalam kreatin Itu masuknya ke otot Yang menyebabkan Badan kita malah Jadi tambah gede Tapi kalian Jangan Pikir nambah gedenya Jadi nambah gede banget Loh ya Nggak ini nambah gedenya Jadi kecil Kecil banget Kayaknya Kalau Kalau dihitung di tangan Mungkin nambahnya 0,2 inci Mungkin Sampai mungkin Segituan lah Nah Karena Dia mengikat air Lebih banyak Di dalam badan kita Otomatis Berat badan kita Akan bertambah Nah Bertambahnya Sampai Berapa kilo nih Bertambahnya Mungkin 0,7 kilo Sampai 2 kilo Orang yang badannya gede Kemungkinan Ke arah yang lebih gede Nambahnya bisa lebih banyak Kalian nggak usah takut Itu yang nambah Bukan lemak Itu yang nambah air Dan kalian nggak usah takut Kelihatan basah Karena apa Karena Air yang masuk Itu masuknya ke dalam otot Dia bukan di bawah kulit Dia bukan subkutan Jadi kalian Nggak usah pikir Ah ini karena gue makan kreatin Nih badan gue jadi basah Nggak Itu Kalau kalian memang basah Itu karena kalian Memang body fatnya masih tinggi Bukan karena salah kreatinnya Nah guys Sekarang Kalian udah tau semuanya Tentang kreatin Kalau misalnya kalian Masih ada pertanyaan Atau mungkin Ada Yang perlu dikoreksi Kalian bisa langsung Tulis aja di kolom komentar Di bawah Dan Sekarang sekian aja dari gue Jangan lupa Klik tombol like Dan juga tombol subscribe Yang ada di bawah Buat ngikutin terus Pergembangan dari channel gue Terima kasih banyak Aku udah ngeikutin Sampai saat ini Dan See you guys On next Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa